Hai Cosen Mas eh maaf yang ganggu saya dapat nomornya Mas ini dari apa itu channelnya Yulie ya CC Yulie saya kan kemarin itu CC Yulie itu enggak di enggak di apa enggak dibales kayak gitu makanya saya cari nomornya masak masnya aja kayak gitu gini Mas saya kan ada masalah saya nggak ngerti loh waktu 2022 itu saya ya ini masalah ATM kayak gitu jadi saya ini sekarang ini ketakutan kayak itu loh kan saya lihat di YouTube-nya YouTube-nya Mbak Yulie itu banyak anak-anak yang apa itu disidang masalah ATM jadi saya ini mau mau apa curhat sajalah gimana gimana nantinya saya ini kok takut sendiri kayak gitu loh bener-bener takut saya saya juga enggak ngerti kalau ATM yang saya kasihkan ke mbak saya itu disalahgunakan kayak gitu loh padahal waktu buka ATM itu udah 2022 bulan 5 lho sekarang ini saya kemarin itu didatangi polisi tapi tapi polisnya enggak ketemu saya kayak itu soalnya malam kayak gitu saya enggak berani buka pintu kayak gitu loh terus katanya sapan bawah itu itu saya dicari polisi kayak gitu loh makanya saya ini mau tanya gimana gimana prosesnya kayak itu kayak mbak-mbak ccc yang telepon ke channelnya cc yuli itu kan juga juga curhat masalah ATM kayak gitu loh makasih ya Oke teman-teman semuanya ini lagi panik lagi bingung lagi galau ya nggak papa kita telepon aja jadi Oke selamat selamat malam berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wongkandeng Sandonyo mohon untuk tidak menyebutkan nama siapapun dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube Bagaimana Mbak E ada apa ini enggak kemarin tuh saya kan cc yuli tapi enggak dibalas-balas gitu loh saya saya sudah dengar saya sudah dengar voice-nya sekarang langsung aja sampai mau bagaimana sampai pingin seperti apa saya ini kan setiap hari kan 5 cc yuli itu kan terus saya mau tanya kalau masalah ATM itu posenya itu gimana terus saya ini kan disini udah 18 tahun itu enggak pernah urusan sama kriminal apalagi pak depolisi itu loh makanya saya ini takut oke sudah udah udah itu aja ada lagi nggak iya terus aku ini belum ngomong sama Hai ini aku disini Hai mati itu gimana kelanjutannya kalau saya diintrogasi itu gimana saya jawabnya kalau yang pertama harus sama men lakukan adalah ambil nafas perbanyak istighfar ya kalau ya kalau muslim ambil nafas yang panjang agar oksigen lebih lega terus istighfar enggak perlu panik enggak perlu bingung itu yang pertama ya Semen harus tetap berpikiran jernih dan tenang agar bisa menghasilkan tindakan-tindakan yang baik juga oke sekarang karena Semen sudah didatengin polisi supaya enak dan kooperatif Semen boleh menyampaikan ke majikan saya didatengin sama polisi karena saya takut saya apa namanya tidak membuka pintu nah sebelumnya bilang minta maaf terus kamu memang kenapa kamu ada apa ya mohon di maafkan saya terus terang saya ngomong sebelum nanti saya akan datang ke kantor polisi jadi ceritakan ATM sampean ke kakak sampean ABCD dan blablabla itu Semen ceritakan sebaiknya ini plan plan A ya ini plan A plan A saya punya banyak plan ya jadi Semen perhatikan baik-baik ya terus jangan disela plan A nya Semen ngomong baik-baik dan saya akan ke kantor polisi boleh nggak saya minta izin untuk menanyakan perihal apa kok saya didatengin di rumah majikan jadi saya mohon izin kan kayak gitu paling urusannya seperti itu itu artinya Semen kooperatif bisa dipahami nggak karena polisi sebenarnya hanya meminta keterangan bisa dipahami nggak dia meminta keterangan atas transaksi yang terjadi di ATM sampean kan Semen nggak tahu tabungan itu kan Semen nggak ngerti itu alternatif yang pertama ya kan ya seperti itu jadi nanti datang ke polisi nanti ada kelanjutannya Semen ikuti lagi yang kedua Semen boleh datang ke bank ATM yang Semen buat blokir ya blokir Semen blokir dulu ya setelah Semen blokir bukti pemblokiran itu Semen minta terus Semen datang ke kantor polisi Nah ini kalau nggak perlu nggak perlu ngomong sama majikan tapi bagaimanapun kan Semen harus izin ya keluar ya boleh Semen izin terserah nanti Semen pertimbangkan dengan majikan Semen bisa nah setelah di blokir di izin terus kalau sudah masuk ke kantor polisi saran saya ya saran saya Semen bawa jaket yang tebel ya terus posisi sudah makan kenyang karena interogasi itu biasanya nggak sebentar dia akan menanyakan banyak hal kepada Semen kalau perutnya sudah kenyang jaketnya tebel di dalam itu pasti aslinya nggak karu-karuan ya itu Oke Semen persiapkan hati semuanya dan yakinkan Semen kan nggak bersalah Oke karena ATM Semen itu Semen kasihkan ke Mbak E Semen nggak ngerti digunakan untuk apa seperti apa dijawab aja seperti itu ya masa ada pemblokiran itu Semen juga tunjukkan karena saya ketakutan maka saya melakukan pemblokiran ini pemblokirannya supaya lebih aman nah seperti itu Mbak E jadi Semen nggak perlu khawatir kalau Semen merasa tidak bersalah dan tidak melakukan apa yang nanti akan dituduhkan ya sampai ngomong saja gitu loh bisa dipahami karena mode-mode sindikat itu biasanya menggunakan ATM atau nama orang lain untuk melakukan aksinya makanya itu yang dinamakan money laundry jadi pencucian uang dengan berbagai macam cara ataupun alasan dan ini banyak sekali terjadi oleh CC CC teman-teman kita dan teman-teman PL karena mereka tidak tahu dan saya sekali lagi tanya sama-sama ya saya tanya baik-baik sama Semen jawab ATM itu Semen jual apa diijoli duit Semen gini kan 2022 bulan lima terus saya kasih kasih kan ke mbak saya aku ngomong ini ATM saya nggak bisa kalau nggak ada uang lima ratus saya dikasih uang seribu doang ATM itu saya kasih kan ke mbak saya saya nggak nggak tahu nomor pin KTM itu juga nggak ngerti terus sehabisnya buka ATM itu saya itu udah kayak suruh aku udah tahun di sini ini nggak pernah libur kan Mas terus gimana ya kayak marah-marah-marah gitu biasanya libur bareng ini ATM udah aku blokir loh sudah Semen blokir sudah saya blokir dari tahun 22 bulan 12 ya sudah makanya tanyakin ke bank karena saya juga nggak ngerti nih kalau Semen asumsinya masalah ATM ya kan sedangkan ATM Semen sudah di blokir kok Semen dipanggil berarti sebelum itu ada transaksi yang janggal iya mungkin ya makanya untuk mengetahuinya silahkan datang ke bank menanyakan perihal tersebut ya kan kalau Semen sudah melakukan pembrokilan dalam tanggal berapa ya suruh kasih surat sama 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 banknya pokoknya itu ditunjukkan ke polisi bahwa sudah saya blokir sejak saat itu dan kejadian sama Mbak E itu Semen juga sampaikan kronologi ceritanya seperti itu dan saya tidak pernah libur saya bisa di crosscheck dengan majikan saya jadi it's true itu benar dan Semen juga harus bersikuku tentang kebenaran sampean tentang kejujurannya sampean dan silahkan ketanya ke majikan kalau saya nah persoalan juga tidak pernah libur itu juga sebenarnya persoalan tapi anggap aja ya kan ya mau Mbak mau emang nggak mau libur itu sebenarnya melanggar aturan kak libur diganti uang ya itu melanggar aturan Mbak itu melanggar aturan oke makanya harus ada yang bisa Semen sampaikan orang itu jatahnya 7 hari 6 hari kerja 1 hari libur wajib itu peraturan nah tapi kalau Semen sama majikan Kong kali Kong kan orang lain tidak bisa peraturan tetaplah peraturan kan kena dua-duanya jadi alasan lainnya gitu aja yang lain saya sudah nggak tahu menau gitu aja jangan bilang nggak pernah libur bilang aja gitu terus gimana caranya ya jadi sekali lagi nggak usah panik dan nggak usah bingung oke ya ini loh gara-gara 500 dan saya tanya ini Mbak kandung apa Mbak Mbaan atau Mbak Ponaan atau Mbak apa kayak gimana ya teman serasa Mbak kayak oh teman nah ini teman kelet-kelet teman kelet jembut teman kelet jembut jadi ini arah-arek ngomong iya uang 500 juang itu sekarang kayak gini ya sudah oke yang penting makanya ya kan diinget-inget ya kandang-kandang seperti itu konco-koncoan besti-bestian ini bahaya ya kalau sudah menyangkut data pribadi lebih berhati-hati mau ATM mau KTP mau password pokoknya kalau menyentuh data pribadi katakan no way iya mas kadang-kadang anak-anak Semen ini parah mau 500 kadang-kadang anak di kayak duit rong ewu di kayak petang ewu tak tuh ku ATM kadang-kadang kan kayak gitu tuh dan sindikat itu masih sindikat itu masih berkeliaran Mbak makanya kalau Semen bisa dapat datanya si Mbak itu enek KTP nya udah langsung bisa giring ke polisi tapi kembali lagi jangan mateni rejekine Wong walaupun kita sudah tersakiti iya kita cuma bisa mengingatkan kepada teman-teman semuanya apapun yang mengandung data pribadi entah itu rekening entah itu paspor entah itu apa namanya KTP no way itu semuanya milik pribadi jadi jadi jangan dikasih-kasihkan ke orang kecuali ya proses dengan agent ya kan itu kan pasti dokumen itu kan kita serahkan kan agent kalau disalahgunakan kan tinggal kita lapor aja karena ada juga loh yang agent menyalahgunakan jadi dibuat pinjem uang datanya orang nah ini kan agent gaplei agent kentir dan itu terjadi loh mbak iya jadi tau-tau dia ditageh utang ini kan repot mbak jangan berpikir yang terlalu jauh oke saya sudah menerima banyak curhatan buktinya mereka semuanya baik-baik saja masih kerja dengan majikan makanya diperbaik hubungannya dengan majikan supaya majikan itu bisa memperjuangkan uang kan sampean karena kan sampean hidup di garansinya majikan ya ya dibaikin majikannya dan kerja yang baik terus saya rasa nih sampean gak pernah libur ya majikannya seneng berapa kontrak sih sekarang sudah 2 kontrak berapa? 2 kontrak wess rajin temen golek duit apa arep tumbas pesawat apa tumbas istana sih segini mas saya surah sedikit dan saya dulu itu dapat pergaulan salah juga dulu di majikan-majikannya dulu jadi saya mau libur itu kayak trauma kayak gitu tapi ini gak ngerti teman satu ini minyak-minyak uang 500 kenapa saya mau kayak gitu loh hehehehe cuma kalau mas terus saya semenjak ting tong itu setiap malam saya gak bisa tidur sampai sekarang makan pun gak doyan loh jangan sekarang habis ngomong sama saya kira-kira doyan makan kan makanya saya dari kemarin tuh ccc yuli kenapa gak respon soalnya aku tiap hari itu nyimak channel youtube-nya sampean terus mbak-mbak tkw itu semua kan cukup masalah ATM terus saya cari sampean kayak terus dari pagi saya roti pun gak kolu loh mas ya weh sekarang makan ya 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 saya kan akhir saya disini 16 tahun ini pernah saya ada masalah sama polisi itu gak pernah baru sekarang loh nah iya ya sudah ya kan sudah saya jelaskan ya saya kan kadang-kadang ya ada urusan toh mbak ya mohon dimaafkan ya sudah saya yang salah ya saya mohon dimaafkan gak segera respon tapi ya halo halo ayah ya harus tetap harus tetap makan ya si nyale sampean kendak kendu mana lo oh oh si nyale lesu makannya mangan si si nyale cepet banget mas saya kem sekarang masalah datang dengan polisi makanya saya cepet-cepet cari mas Andro kayak gitu loh saya nyimak terus loh iya iya sampe nangis loh ini bener ketakutan loh jangan gak usah takut gak usah takut oke gak usah takut tidak akan terjadi apapun sama sampean oke yang penting inget-inget tadi kata-kata saya nanti jangan panik sama bingung kata-kata saya lupa kalau lupa nanti tonton lagi kontennya ya nanti mungkin keluar besok ada apa-apa aku cari mas Andro ya saya surhat ya aku takut bener-bener gak usah takut ya ini loh masalah Hongkong loh saya belum pernah ngalamin kayak gini loh iya udah gak usah takut ya gak perlu ya ada yang ditangkutin orang baik selalu punya jalan selalu punya cara ya sampe baik apa enggak Alhamdulillah Alhamdulillah saya ini gimana kalau gak baik gak mungkin lah dua kontrak di majikan ya enggak ini bener-bener berkuat-kuat kerja loh bener-bener gak mau kontrak ganti majikan lah ini kok kontrak kedua kok kenapa ada masalah sebesar ini sampe tingkong-tingkong jam 12 malam loh tuh pak sayang ini takut gak gak usah takut saya sudah nganterin berapa anak ya kan 5678 masalah ATM ya enggak dipenjara cuman ya makanya saya tadi bilang kalau dia membutuhkan sampen untuk diintrogasi ya bawa jaket dan makan yang kenyang iya soalnya kadang-kadang mereka ada yang sampai satu malam diintrogasi gitu loh makanya kalau sedia jaket dan semuanya kan jadinya kan oke saya datang saya enggak enggak datang ke halo usah ya saya enggak usah datang ke kantor polisi itu enggak usah ya sampen bukan menyerahkan diri mbak kalau ke kantor polisi ke kantor polisi itu menanyakan kenapa datang ke rumah saya saya ada persoalan apa saya namanya ini 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 KTP boleh dong tolong di cek ada apa iya mas saya enggak bukan menyerahkan diri oke halo dengerin saya ngomong saya ini udah ngomong pelan-pelan baik-baik ya saya enggak wadah 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 usah takut datang ke kantor polisi itu menanyakan itu kan namanya kooperatif itu namanya hapcok hapcok iya mas lemeng-lemeng ah hapcok namanya takut mas saya ngeterno makanya makan yang banyak ya makan yang banyak ambil nafas istighfar woi iya mas iya mas makan yang kenyang kami gemetar itu karena selain takut kami enggak mau makan malah yang jadi nanti tak stress kami takut pingsan stress lemes pingsan malah mau imbur udah itu tidak ada persoalan ngerti enggak aku ngomong kita ulangi lagi itu bukan persoalan besar oke mas makasih mas andro bener-bener makasih makan ya makan kalau enggak mau makan nanti sampe yang dimakan mas iya makan kenyang wis gak usah bingung gak usah panik kan sampe masih harus menjadi tumpuan keluarga yang baik makanya sampe harus tetap kuat tetap strong ya iya mas iya mas aku ngomong alon-alon sama-samain bolak-balik dari tadi cik weda-weda-weda tak gas bisa no ayo kok jenggara ya aku ngegas loh aku paling seneng naik ngegas ngegas iya masuk ah eh mbak masuk ah iya lo digas benanget iya halo kepal aku ada masalah gimana yang emas pokoknya apa pekerjaan itu melambang malian takut makanya saya ber impatient langsung cari mas Andro ini harus diangkat harus diangkat saya kayak gitu loh karena sekarang cari cek yulung itu gak di respon ya Allah kemana hei hei gak usah dibalaini pengen 10 wih sampe nek iso ya ngejak aku ngopi lah cepet dibales mas ayo ngopi itu langsung cepet dibales masuk ah kapan kapan aku sampe ngejak ngopi ben tenang ntar kalo masalah aku udah selesai bener-bener aku sekarang yuk mbak supaya masalahnya selesai itu ngopi dulu jadi sambil ngopi masalah itu pasti selesai nah nge-tenis selesai baru ngopi masalah itu disini mbak pisang buyu ini telepon sampean loh aduh dari kemarin itu kalau aku gak bisa membuat orang tenang panggah supek, panggah panik kita tutup channel ku mbak ngerti orang iya mas ya wih gak usah bingung kapan aku dijak ngopi ke jadwale eh ntar saat ojo masalah ya aku diwayi di jengkopi lah enak aduh aduh ya tenang sampean tidak ada persoalan ya baik-baik nah plan A, B, C, D ini tadi diinget-inget ya gak usah bingung ya gak usah mumet majikan masih butuh sampean keluarga sampean masih pingin sampean kerja masih banyak yang belum terwujud cita-citanya positif wih gak usah mikir mbak E yang mau ngaih lima ngatut saya ini dipikir semuanya baik-baik saja oke? oke 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 ya wih makan yang banyak ya jangan sampai gak makan makan dikenyangi ya ya sehat selalu matur sembahan wun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke ya teman-teman sekali lagi ya sekali lagi buat teman-teman semuanya ya gak apa-apa saya mau akan ngomong sampe 2000 kali 3000 kali so fine gak ada masalah dengan orang-orang yang berbeda dengan masalah-masalah yang sama tapi karena sekali lagi permasalahan itu pasti akan beda-beda cara menanggapinya cara menyikapinya itu pasti akan beda-beda walaupun persoalannya itu sama tapi dengan orang yang berbeda itu bisa penanganan yang berbeda gak apa-apa tetap simak konten saya terus ya dan mohon dimaafkan apabila kalian-kalian telpon kalian-kalian WA belum terbalas ya lakukan terus ya kirim voicemail juga boleh gak apa-apa nanti kalau saya sudah ada longgaran waktu pasti akan saya telpon balik ya sekali lagi saya sudah semakin banyak yang telpon tentu saja telinga saya cuma dua mulut saya cuma satu ya biasanya kalau saya bisa presentasi sama 10-20 orang 50 orang itu bisa 100 orang juga bisa 1000 orang juga bisa tapi kan masalah kalian berbeda-beda jadi butuh penanganan dan cara yang berbeda pula itu saja bujuk kuis nukok no sarapan sarapan itu goreng keep stay tune my youtube channel and see you next video bye bye selamat menikmati